P.T. Suwada dan Saran Berlian mengucapkan selamat datang di SIPAP. Kami adalah perusahaan kontraktor yang menyediakan jasa pendukung operasi perusahaan minyak lepas pantai di bidang Self-Elevated and Propel Utility Platform atau LeafBoot. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa manajemen P.T. Suwada dan Saran Berlian memegang teguh komitmen terhadap implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan lingkungan. Hal ini diwujudkan dalam tindakan pekerjaan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur, sistem manajemen kualitas, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan secara terpadu. Implementasi ini mencakup mulai dari level yang paling atas hingga level yang paling bawah. Tidak ada kecelakaan, tidak membahayakan pekerja dan orang lain, serta tidak merusak lingkungan adalah target perusahaan yang selalu dipertahankan dari waktu ke waktu. Semua personel P.T. Suwada dan Saran Berlian, klien, supplier, kontraktor, serta semua orang yang bekerja di area SIPAP adalah bagian dari P.T. Suwada dan Saran Berlian dan wajib mengikuti seluruh prosedur yang berlaku serta menanamkan budaya aman guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dalam setiap pekerjaan. Sebagai wujud standar keselamatan dari P.T. Suwada dan Saran Berlian, kami telah menyiapkan video safety induction berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam rangka menciptakan kenyamanan dan kelancaran serta menjamin keselamatan kerja selama di SIPAP, maka silakan menyaksikan tayangan video berikut ini. Prosedur keselamatan kerja diawali mulai dari kedatangan di SIPAP. Para visitor yang berkunjung ke SIPAP dapat menggunakan helikopter maupun kapal laut. Bagi yang memakai kapal laut haruslah mematuhi prosedur keselamatan selama transfer dari kapal ke SIPAP. Transfer dilakukan dengan memakai FROG, di mana setiap personal harus dipastikan melengkapi diri dengan safety helmet, life vest, terikat pada safety belt, dan berpegangan erat secara baik selama transfer berlangsung. Para visitor kemudian diharuskan melakukan registrasi di buku kunjungan dan selanjutnya menerima T-card yang berisi informasi, nama visitor, nomor kabin, dan lokasi live ref. Selanjutnya akan diarahkan menuju meeting room untuk diberikan pengenalan akan SIPAP serta safety induction. SIPAP maksimal person on board memuat 58 orang yang terdiri dari 4 deck yakni main deck, first deck, second deck, dan bridge. SIPAP dilengkapi dengan berbagai fasilitas, baik fasilitas untuk akomodasi seperti kabin, ruangan makan, ruangan fitness, ruangan ibadah, klinik, ruangan rekreasi, ruangan rapat, laundry, ruangan merokok, maupun fasilitas kerja seperti helideck, dual crane, engine room, radio room, bridge, dan working deck. Untuk menjamin keselamatan kerja, maka SIPAP juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas keselamatan diantaranya alarm yang terdapat di seluruh ruangan, fire extinguisher yang dapat ditemukan di berbagai tempat seperti bridge, lorong kabin, engine room, dan ruang crane. LiveFast tersedia baik di kabin maupun di wilayah evakuasi atau master station. LiveFast tersedia di lokasi evakuasi. RescueBoot tersedia di buritan SIPAP. Dalam rangka menciptakan kenyamanan akomodasi, sebelum memasuki akomodasi, maka semua perlengkapan keselamatan kerja dan coverall harus dilepas terlebih dahulu. Demikian juga sebelum memasuki ruangan makan, maka diharuskan mengganti coverall dengan pakaian bersih dan sopan. Setelah mendapatkan pengenalan dan safety induction, visitor diwajibkan menaruh T-card sesuai dengan tempatnya. Perlengkapan keselamatan kerja harus selalu dipakai saat tidak berada di dalam area akomodasi. Peralatan keselamatan kerja meliputi Perlu diperhatikan bahwa semua aksesoris perhiasan harus dilepas ketika bekerja di SIPAP. Selama di SIPAP, pastikan bahwa Anda berpegangan secara erat pada handrail ketika sedang menaiki atau menuruni anak tangga. Selain itu juga, pastikan Anda melihat aneka sign yang terdapat di berbagai area di SIPAP, serta pastikan Anda tidak masuk ke restricted area, kecuali Anda memang akan bekerja di wilayah tersebut. Pastikan juga Anda tidak memasuki wilayah bahan peledak dan memahami MSDS ketika melakukan pekerjaan terkait dengan bahan kimia. Perlu diperhatikan Anda harus mendapatkan working permit sebelum melakukan pekerjaan apapun. Untuk menjamin terciptanya keselamatan kerja sesuai prosedur, maka setiap pagi dilakukan Meeting Health Safety Environment. Selama bekerja di SIPAP, maka semua pekerja diwajibkan untuk mengingatkan sesama rekan bila mana ditemukan hal yang tidak sesuai dengan standar prosedur keselamatan. Setiap personil yang menemukan kondisi atau tindakan yang tidak aman atau aman, diharuskan mengisi kartu observasi. Program ini bertujuan agar pekerja semakin sadar akan kondisi, resiko, serta konsekuensi dari pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, manajemen dapat mengevaluasi dan meningkatkan standar keselamatan di kapal. Bila mana ada personil SIPAP yang terjatuh ke laut, maka prosedur keselamatan akan dilakukan segera. Bila mana ada personil SIPAP yang mengalami kecelakaan kerja ataupun pingsan, maka segera infokan ke Radio Room untuk kemudian ditindaklanjuti oleh tim medis. Dokter dan paramedik, ada korban di kaki tiga. Tim evakuasi, mohon menuju ke kaki tiga. Bila mana terjadi kebakaran, maka alarm tanda kebakaran dapat dibunyikan. Alarm juga akan berbunyi, bila mana detektor mengendus terjadinya kebakaran. Kebakaran, 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 posisi di main deck. Mohon segera fireteam menuju ke lokasi kebakaran. Tim pemadam kebakaran akan segera bertindak sesuai dengan prosedur penanganan kebakaran. Perhatian-perhatian ini dengan Kapten SIPAP mengumumkan. Untuk segera meninggalkan kapal. Abundance ship, abundance ship, abundance ship. Bila mana atas perintah Kapten mengharuskan terjadinya evakuasi, maka semua personil SIPAP harus menghentikan dan mematikan peralatan kerja serta segera menuju master station dengan memakai live fast menuju live raft masing-masing sesuai dengan petunjuk di T-Card. Demikianlah pengenalan SIPAP dan Safety Induction. Selamat bekerja dan sukses selalu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!